Hai Assalamualaikum selamat datang di channel Feby Wincai Seperti biasa kali ini aku mau bagikan salah satu resep untuk ide jualan Atau ide bisnis rumahan yang cocok banget nih buat emak-emak yang pengen punya penghasilan tambahan Oke gak usah pake lama kita langsung aja ke resepnya Pertama kita nyalakan dulu kompor pakai api yang kecil aja Selanjutnya kita masukkan tepung maizena beratnya kurang lebih sekitar 80 gram Ini kita aduk-aduk jangan sampai ditinggal ya karena takut gosong bagian bawahnya ini Ini kita sangrai atau kita masak sampai dia tuh agak enteng atau ringan teksturnya Atau kalau teman-teman punya daun pandan bisa dimasukin jadi barengan masaknya Kalau daun pandannya udah kering berarti tepungnya ini sudah matang Tepung maizena yang sudah disangrai tadi bisa kita sisikan dulu Sekarang siapkan wadah masukkan tepung beras ketan Sebanyak 500 gram tambahkan maizena 60 gram Terus ini ada gula pasir 120 gram Dan ini juga aku pakai bubuk minuman coklat ya bebas merek apa aja Tambahkan air secara bertahap sebanyak 660 ml Sambil diaduk-aduk ya untuk pertama memang ini agak berat Untuk mengaduknya teman-teman bisa gunakan whisker seperti ini Cuma memang agak berat kalau teman-teman mau bisa ganti pakai spatula Kalau dia sudah tercampur rata bisa diganti pakai whisker lagi Dan kita pastikan gak ada yang menggumpal di bagian bawahnya Nah ini udah halus adonannya sudah gak ada yang menggumpal lagi di bagian bawahnya Aku tambahkan dengan pasta coklat Karena menurutku tadi tuh warnanya agak kurang keluar gitu Untuk pastanya juga gak usah banyak-banyak sekitar 2-3 tetes aja Kemudian aduk rata kembali sampai tercampur merata semuanya Nah terakhir tinggal kita tambahkan aja dengan minyak sayur atau minyak goreng yang masih baru ya Kurang lebih 1,5 sendok makan Aduk rata kembali sampai tercampur Nah ini udah rata semuanya Selanjutnya kita pindahkan ke dalam wadah Gunakan wadah yang anti panas ya Dan sebelumnya wadahnya ini sudah dioles dengan minyak goreng Langsung aja kita masukin adonannya ke dalam kukusan yang udah dipanaskan Masak sampai matang kurang lebih 15 menit ya Nah ini adonannya udah mateng udah padet udah berubah warna Sekarang alas kerjanya aku taburi dulu dengan tepung maizena yang udah kita sangrai di awal ya Selagi panas tambahkan dengan 1 sendok makan margarin Terus langsung kita uleni aja Tapi hati-hati ini tuh bener-bener panas banget Kalau temen-temen gak kuat tunggu sampai suhunya tuh agak turun sedikit Ataupun bisa pakai bantuan spatula gitu untuk nguleninnya Nah sampai adonannya tuh kayak gini ya Cakep dan udah lentur gitu Nah sekarang tuh kita ambil adonan Ditimbang beratnya kurang lebih 20 gram per piecesnya Ini tuh udah aku timbang semuanya Sekarang ambil 1 buah adonan Terus kita pipikan kayak gini Lanjut isi pakai selai coklat Merak apapun bebas Selanjutnya kita tutup dan kita bulatkan Setelah bulat lalu masukkan ke dalam tepung maizena yang udah kita sangrai Nah ini untuk ngeratainnya aku pakai bantuan saringan yang kecil kayak gini Supaya gak terlalu banyak tepung maizena yang menempel Nah ini dia selesai semuanya Terus atasnya sebagai topping aku pakein bubuk minuman coklat lagi Untuk satu resep ini jadinya banyak banget Sekitar 55 pieces Ini namanya kue mochi mini isi coklat ya bun Jual seribuan aja pasti anak-anak suka banget Rasanya bener-bener enak banget Kenyal, lembut, dan manis Nah sampai sini dulu video aku kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh